Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di aneka elektronik Oke ini ada servisan yaitu TV LCD merknya LG disini dengan tipe yaitu media tipenya 42 CS 460 jadi disini ini kerusakannya kadang hidupnya susah atau payah begitu hidup gambar macet terus garis-garis disini tak saja kita coba nyalakan dulu kita lihat seperti apa kerusakannya terjolakan dulu ini dia lampu power udah on nah ini dia tampil normal pertama tampil normal disini seperti ini noise ada gambar normal disini ya tapi enggak lama kita tunggu saja nanti dia gambar akan garis-garis sini pertama awal on normal suara juga normal gambar normal ya kita tunggu saja ada berapa nah ini dia bisa dilihat jadi kerusakannya seperti ini garis-garis seperti ini Oke nanti kita coba cek ya apa kerusakannya di sini bisa saja dari tegangan power supply nya yang bermasalah drop atau bisa juga dari mainboard di sini aja kita bongkar dulu nanti kita cek media data bongkar kita coba nyalakan dulu nanti kita cek tegangan dulu yang pertama ya dipastikan tegangan normal apakah dari tegangan atau dari mainboardnya nanti kita cek saja kita nyalakan dulu oke udah on lampu backlit udah nyala kita coba cek dulu tegangannya disini di bagian power supply terutama untuk tegangan yaitu 3,5 voltnya apakah normal atau tidak cek di mainboard tegangan tegangannya Hai tegangan 2,5 normal disini lalu untuk tegangan ini nih 1,8 terukur segini normal nah ini dah ternyata disini IC nya atau chipsetnya panas sekali disini IC XD ini ini dia panasnya over dipegang lamang dia pasti nggak tahan disini oke kemungkinan kerusakannya disini ya tadi di cek tegangan tegangan 1,8 dia 1,8 voltnya di IC ini normal disini nih untuk tegangan 2,5 normal tadi tegangan utamanya 3,5 dari power supply normal ya kita coba lihat tv-nya dulu hasil gambarnya seperti apa nah ini dia ini malah blank seperti ini sedangkan backlit nyala ini dia kebetulan disini ada mainboard yang sama kita coba ganti mainboard dulu disini apakah memang dari mainboardnya atau bukan ini dia karena ditandai IC ini kebetulan ada yang normal disini kita langsung saja kita ganti dulu oke langsung dulu saja kita tes ya ini udah ganti mainboardnya yang lama kita coba tes aja langsung mudah-mudahan memang benar mainboardnya yang bermasalah sedangkan panel atau layar atau bahkan mungkin power supply dia normal kita tes aja dulu untuk memastikan oke udah on backlit udah nyala ya ya kita coba lihat hasilnya gambarnya apakah masih error seperti yang semula ini dia noise sudah muncul kita coba kasih antena dulu gambarnya apakah normal atau enggak suaranya langsung keluar disini oke ini dia gambarnya udah normal ya kita coba tunggu juga ada berapa menit apakah masih error atau enggak kalau yang sebelumnya dia error lalu dia garis-garis seperti di awal video ini untuk tombol-tombolnya normal enggak ada masalah kita coba tes oke sepertinya normal ya enggak error lagi berarti memang yang bermasalah yaitu mainboard disini oke itu saja untuk info kali ini jadi permasalahnya disini yang bermasalah yaitu mainboard atau MB nya ini dia dengan kerusakan yaitu tadi error kadang susah hidup kadang dihidupkan tidak lama dia garis-garis terus kadang juga blank ya oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh